Bab 375, Sibuk Kak Aiden, aku akan pulang ke Indonesia bulan depan. Suara wanita manja lainnya terdengar dari ujung telepon. Anya merasa kepalanya seperti dipanggang hingga gosong. Kak Aiden, selamat sore, ini adalah kantor sekretaris presiden direktur. Dengan siapa saya berbicara dan apa tujuan Anda menelpon? Jawab Anya dengan tenang. Oh, ini Jenny, sepupu Kak Aiden. Tolong sambungkan panggilan ini padanya. Suara wanita dari seberang telepon masih tetap terdengar manja meski bukan Aiden yang ia ajak bicara. Walaupun Anya merasa sangat enggan, tetap saja ini adalah sepupu Aiden. Ia tidak seharusnya cemburu. Saat ia hendak menyambungkan panggilan tersebut ke telepon di meja Aiden, ia melihat Aiden keluar dari kantor presiden direktur. Tuan, ada seorang wanita bernama Jenny yang mengatakan bahwa ia adalah sepupu Anda. Anya menghentikannya dan memberikan gagang telepon tersebut pada Aiden. Kening Aiden sedikit berkerut. Ia ingat bahwa pamannya, Andre, yang tidak memiliki anak kandung memang pernah mengangkat seorang gadis menjadi anaknya. Sepertinya namanya adalah Jenny. Aiden menjawab panggilan tersebut tanpa ekspresi. Ini Aiden. Kak Aiden, ini Jenny. Aku dengar kakak memberikan pekerjaan pada ayahku. Aku akan segera kembali ke Indonesia bulan depan dan aku akan menjadi sekretarismu di perusahaan, kata Jenny dengan penuh semangat. Aku tidak membutuhkan sekretaris, jawab Aiden dengan dingin. Tanggapan Aiden yang dingin sepertinya sama sekali tidak mempan pada Jenny. Ia tetap berkata dengan manja. Tapi, aku ingin banyak belajar darimu. Aku tidak membutuhkan sekretaris dan aku tidak ingin mengajari siapapun. Kalau tidak ada urusan lain, aku akan menutup teleponnya. Aiden tidak menunggu jawaban Jenny dan langsung menutup panggilan tersebut. Anya berdiri sangat dekat dengan Aiden sehingga ia bisa mendengar semua kata-kata yang Jenny ucapkan. Ia telah menjadi sekretaris yang tidak berguna selama seharian ini. Dan sekarang tiba-tiba saja ada seorang wanita yang sukarela ingin menjadi sekretaris Aiden dan merebut pekerjaannya. Kak Aiden. Setelah Aiden menutup telepon, tatapannya tertuju pada istrinya. Ia adalah sepupuku. Tetapi aku tidak terlalu mengenalnya. Aiden tidak suka menjelaskan sesuatu. Tetapi melihat ekspresiannya, ia berinisiatif untuk menjelaskan hubungannya dengan Jenny. Sepupu. Ia memanggilmu Kak Aiden dengan sangat manja. Gerutuannya dengan suara pelan, tetapi cukup keras untuk terdengar di telinga Aiden. Nyonya Atma Jaya, apakah aku mencium aroma kecemburuan? Aiden menggodanya sambil tertawa kecil. Ya. Aku cemburu. Siapa yang tahu kalau ia bukan sepupumu? Siapa yang tahu kalau ternyata kalian ada hubungan? Ia memanggilmu dengan sangat mesra. Omel Anya. Aiden mendekati Anya dan memegang dagu Anya agar istrinya itu menatap langsung ke arahnya. Kamu juga bisa memanggilku seperti itu. Aku tidak mau, Anya cemberut. Aiden tertawa melihat kecemburuan istrinya. Pamanku tidak bisa memiliki anak sehingga ia sangat memanjakan Jenny. Kalau ia sudah pulang nanti, aku tidak akan membiarkannya bersikap seperti ini lagi. Ngem, Anya merasa jauh lebih nyaman setelah mendengar kata-kata Aiden. Ia tidak ingin ada siapapun yang memanggil suaminya dengan panggilan mesra seperti itu, meski sepupunya sekalipun. Aiden adalah miliknya, suaminya. Wanita lain tidak berhak memanggilnya dengan mesra seperti itu. Satu minggu kemudian, Anya sudah terbiasa dengan pekerjaannya sebagai sekretaris presiden direktur. Sebenarnya, pekerjaannya tidak terlalu sulit. Ia juga mengenal seluk-beluk perusahaan sehingga ia bisa mengetahui di mana Aiden berada. Sebagai sekretaris istimewa Aiden, mejanya yang tepat berada di depan kantor presiden direktur dipenuhi dengan dokumen dan kertas-kertas. Ia tahu Aiden adalah seorang pekerja keras. Tetapi ia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak dokumen yang harus ia pelajari setiap harinya. Anya menarik nafas dalam-dalam melihat mejanya yang sangat penuh. Sepertinya, Aiden harus lembur lagi malam ini. Ia berjalan ke kantor suaminya dan mengintip ke dalam. Keadaan meja Aiden tidak jauh berbeda darinya. Aiden seperti sedang tenggelam dalam tumpukan kertas. Sementara itu, saat ia membuka media sosialnya, ia melihat bahwa Niko sedang bersenang-senang bersama dengan teman-temannya. Sebentar lagi ada tanggal merah, tepat di long weekend sehingga Niko sudah merencanakan untuk pergi berlibur dengan teman-temannya. Aiden sangat sibuk, tetapi Niko malah pergi bersenang-senang dan merencanakan liburan. Anya merasa sangat kesal. Mengapa Niko begitu senang sementara Aiden harus bekerja begitu keras? Anya mengangkat telepon di mejanya dan menelpon Haris. Haris, Aiden sangat sibuk, tetapi mengapa Niko bisa bersenang-senang? Bantu aku pikirkan bagaimana cara membantu Aiden. Begitu menerima panggilan dari Anya, Haris langsung menghampirinya. Ketika melihat mejanya yang penuh, kening Haris sedikit berkerut. Siapa yang mengirimkan semua ini? Sebentar lagi tanggal merah dan hari libur, tetapi dokumen yang menumpuk semakin banyak. Semua ini berasal dari kantor sekretaris dan departemen lainnya, wajah Anya terlihat kesal. Apakah kalian ingin membunuh seseorang dengan menggunakan tumpukan kertas? Saya akan memeriksanya, Haris melihat bahwa semua dokumen di meja sudah diurutkan dan ditata. Saat ia memeriksanya, wajahnya menjadi semakin dan semakin muram. Ada masalah apa? Begitu melihat ekspresi Haris, Anya tahu ada sesuatu yang salah. Dokumen-dokumen ini tidak semuanya mendesak. Para karyawan di kantor sekretaris sepertinya semakin tidak sopan, kata Haris dengan tenang. Anya berpikir bahwa keinginannya untuk bisa menikmati liburan long weekend kali ini bersama Aiden Pupus ketika melihat semakin banyak dokumen yang bertumpuk. Tetapi ternyata semua ini adalah pekerjaan para sekretaris yang sengaja ingin mempermalukannya. Karena ia adalah satu-satunya sekretaris yang berada di bawah Aiden secara langsung, para sekretaris lainnya mengirimkan semua dokumen Aiden kepadanya tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Mereka tidak peduli apakah dokumen itu mendesak atau tidak dan membiarkan Anya yang menerima semuanya. Anya salah mengira bahwa semua dokumen ini mendesak dan harus diselesaikan sekarang juga. Ia merasa kesal pada Niko karena terlalu bebas, sementara Aiden harus sibuk di kantor. Namun ternyata, semua ini salahnya karena ia tidak tahu mana dokumen yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Seharusnya, karena tanggal merah sudah dekat, mereka bisa menyelesaikan dokumen yang penting dulu. Dokumen lainnya bisa diselesaikan setelah liburan oleh Niko. Aiden begitu sibuk hingga makan pun ia tidak sempat. Dan semua ini karena para sekretaris itu. Apakah semua orang sengaja menindasku hanya karena aku anak baru dan tidak tahu apa-apa? Anya sudah menebak maksud para sekretaris itu. Saya akan memberi mereka pelajaran, Haris pergi dengan wajah yang dingin. Tidak lama kemudian, tiga sekretaris tersebut datang untuk membawa dokumen-dokumen dari meja Anya dan mengatakan bahwa mereka harus mengaturnya ulang. Anya tidak menjawab dan hanya memandang mereka dengan dingin. Begitu mereka pergi, Haris kembali menghampirinya. Saya sudah menegur mereka semua. Anya bisa mengurus dokumen penting yang mereka kirimkan nanti. Tidak perlu mengirimkannya pada Tuhan. Kalau ada yang tidak Anda mengerti, Anda bisa tanyakan pada saya. Suruh kantor sekretaris itu untuk mengirimkan dokumennya pada Niko. Niko terlalu santai, gerutu Anya dengan kesal. Saya akan mengaturnya, Haris mengangguk. Apa yang sedang kamu kerjakan akhir-akhir ini? Anya merasa jarang melihat Haris akhir-akhir ini. Itu sebabnya semua orang di kantor sekretaris merasa malas untuk mengerjakan pekerjaan mereka dan memutuskan untuk menindas Anya. Saya sedang menyelidiki mengenai Heru sehingga tidak bisa datang ke kantor, kata Haris. Anya mengangguk mendengar penjelasan Haris. Kalau ada yang tidak Anda mengerti, tanyakan pada saya. Kalau ada sesuatu yang terjadi seperti ini lagi, Anda harus memberitahu saya sesegera mungkin. Tempat kerja juga bisa menjadi medan perang, kata Haris, mengingatkan Anya. Jangan khawatir. Hal seperti ini tidak akan membuatku menderita. Walaupun aku tidak terlalu mengenal masalah perusahaan, aku merasa terlalu banyak dokumen selama dua hari terakhir ini sehingga aku menanyakannya padamu. Aku hanya ingin tahu apakah dokumen ini seharusnya dibagikan pada Niko juga. Tetapi aku tidak menyangka bahwa akan mendapatkan masalah seperti ini, Anya tertawa. Semua orang di kantor sekretaris pasti akan semakin membenciku. Bab 376, tidak perlu mengotori tangan. Semua orang di kantor sekretaris pasti akan semakin membenciku. Anya mengatakannya sambil tertawa, tetapi sebenarnya ia juga merasa sedikit cemas. Haris menatap ke arah kantor presiden direktur dan kemudian berkata, kalau para sekretaris itu mempermalukan Anda lagi dan Anda tidak enak mengatakannya pada Tuhan, katakan saja pada saya. Saya yang akan mengurus mereka. Baguslah, jawab Anya dengan senang. Aiden sudah sangat sibuk. Ia tidak mau membuat Aiden turun tangan dalam masalah sepele seperti ini. Tuan Niko berhasil membujuk Tuan Raka untuk bekerja sama. Tuan mungkin akan mengajak Anda pergi ke pesta pertunangan Tuan Raka. Apakah Anda bersedia? Tanya Haris. Baiklah. Walaupun aku tidak ingin ada hubungan apapun dengan keluarga Tejasukmana, dari dulu Raka selalu membantuku. Setidaknya sebagai teman, aku harus menghadiri pesta pertunangannya, jawab Anya dengan santai. Hubungannya dengan Raka sudah lama berakhir. Awalnya, ia khawatir Aiden akan cemburu. Tetapi mengingat bahwa Raka sudah berulang kali membantunya dan ditambah lagi dengan statusnya sebagai sahabat Niko, sepertinya ia harus datang. Apalagi Atma Jaya Group dan keluarga Mahendra akan segera bekerja sama. Toh, ia datang ke pesta tersebut bersama dengan Aiden. Aiden tidak akan peduli terhadap masa lalunya dengan Raka karena sekarang pria yang Anya cintai hanyalah suaminya. Setelah dua hari bekerja keras, akhirnya Aiden selesai menyelesaikan semua pekerjaannya tepat sebelum hari libur. Ia berencana untuk mengajak Anya pergi ke pemandian air panas dan mungkin menginap semalam atau dua malam. Niko juga sudah merencanakan liburannya. Ia hanya perlu menunggu pesta pertunangan Raka dan kemudian pergi untuk berlibur. Malam harinya, Anya sedang berbaring di atas tempat tidur bersama dengan Aiden. Aiden, kamu sangat sibuk setiap hari. Mengapa tidak membiarkan Niko membantumu? Aku sudah berjanji untuk memberinya libur selama ia bisa mengajak Raka bekerja sama. Ketika masuk kerja lagi, ia akan mengurus proyek baru dan akan sangat sibuk. Biarkan ia bersenang-senang sebentar, jawab Aiden. Karena Tanah Deni akhirnya menjadi milik keluarga Mahendra, Atma Jaya Group hanya mendapatkan 30% bagian dari proyek ini dan Raka yang akan menjadi pemimpin proyek ini, bukan Niko. Namun, hubungan antara Raka dan Niko sangat baik. Meski Raka adalah pemimpinnya, Niko juga akan mendapatkan kesempatan yang besar dalam kerja sama ini. Anya mengangguk saat mendengar alasan Aiden. Bagaimanapun juga, Aiden menyayangi keponakannya itu sehingga terkadang tanpa sadar ia juga memanjakannya. Siapa yang akan pergi bersama kita ke pemandian air panas? Apakah taraf ikut? Tanya Anya. Niko ingin mengajak Lisa. Jadi sepertinya taraf tidak akan ikut, kata Aiden. Baiklah kalau begitu, Anya merasa sedikit kecewa. Ia tidak pernah bertemu dengan Lisa, tetapi pendapatnya mengenai Lisa tidak baik. Bagaimanapun juga, Lisa memiliki hubungan keluarga dengan Indah dan Kaara. Indah adalah bibi Lisa dan Kaara adalah sepupunya. Karena Indah dan Kaara, Anya jadi tidak menyukai Lisa meski belum pernah berkenalan dengannya. Untung saja, pertunangan di antara Niko dan Lisa hanyalah pura-pura belaka. Anya tidak mau kalau mereka benar-benar menikah. Tentu saja ia lebih memilih taraf. Dalam sekejap mata, hari pertunangan Raka dan Natali pun tiba. Pesta pertunangan itu diadakan secara besar-besaran di ballroom hotel mewah. Niko dan Lisa sudah berdandan untuk menghadiri pesta tersebut. Walaupun mereka belum bertunangan secara resmi, berita mengenai kedekatan mereka sudah tersebar di seluruh kota. Aiden dan Anya memutuskan untuk datang terlambat. Mereka hanya akan datang untuk formalitas belaka. Sebenarnya, tujuan mereka datang terlambat agar mereka tidak berurusan dengan Denny. Namun, Anya tidak menyangka bahwa meski ia sudah datang terlambat sekalipun, orang-orang suruhan Denny langsung mencegatnya. Nona, Tuan Denny meminta saya untuk menunggu Anda di sini, kata asisten Denny. Wajah Anya langsung berubah. Ia datang bukan untuk Natali. Ia tidak punya saudara. Hari ini aku datang ke pesta pertunangan Raka sebagai tamu. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga T. Jasukmana, tolak Anya dengan dingin. Pada saat yang bersamaan, seseorang langsung memberitahu Denny mengenai kedatangan Anya sehingga Denny langsung menghampiri mereka berdua. Anya, ayah tahu kamu pasti datang. Denny bergegas menghampiri Anya dan berniat untuk menarik tangannya. Namun, sebelum Denny bisa melakukannya, Anya langsung bersembunyi di balik tubuh Aiden. Aiden langsung mengulurkan tangannya dan menghentikan Denny sebelum Denny bisa menyentuh istrinya. Tolong jaga kelakuan Anda. Anya, kamu sudah bersedia datang sebagai keluarga. Ayah bisa memberikan pesta pertunangan yang megah seperti ini untuk Natali. Tentu saja ayah juga bisa memberikan pesta pernikahan yang besar untukmu. Denny sengaja menggunakan alasan pernikahan untuk memancing Anya. Maksudnya sangat jelas. Selama Anya bersedia untuk bekerja sama dengannya, ia akan memberikan pesta pernikahan yang layak untuk Anya agar Anya tidak malu di hadapan keluarga Atmajaya. Anya hanya bisa menertawai dirinya sendiri saat mendengar kata-kata Denny. Aku tidak peduli mengenai pesta. Aku sudah terbiasa berjuang sendiri untuk mempertahankan harga diriku. Aku tidak akan pernah membantu orang-orang yang sengaja melukaiku dan ibuku. Anya, Natali adalah saudaramu. Kalau kamu memang tidak bersedia, lebih baik tidak usah datang. Sekarang, kamu sudah di sini. Kamu harus duduk di meja keluarga. Suara Denny menjadi dingin. Ia menyadari bahwa Anya dan Aiden datang sebagai tamu undangan keluarga Mahendra, bukan sebagai keluarga Teja Sukmana. Benar apa yang Anya katakan. Selama ini ia berjuang sendiri untuk mempertahankan harga dirinya. Selama bertahun-tahun, kamu terus berusaha untuk menghancurkannya. Raka menyelamatkan Anya dari rumah keluarga Teja Sukmana dan tentu saja kami datang untuk mengucapkan rasa terima kasih kami kepadanya. Aiden berjalan melewati Denny sambil menggandeng tangan Anya dan memasuki ruang acara. Natali sudah dengar bahwa Anya dan Aiden datang. Tetapi saat melihat Anya duduk di meja tamu keluarga Mahendra, Natali menggertakkan giginya dengan kesal. Nat, lihat saudaramu. Ia lebih memilih duduk di meja tamu keluarga Mahendra, Yura sengaja memperkeru suasana. Ia dan Natali adalah teman dekat, dan mereka terbiasa mempermalukan Anya untuk kesenangan mereka. Baru-baru ini, Yura dikeluarkan dari kampus karena ulah Anya. Ia benar-benar membenci Anya. Aku dengar kamu berdebat dengannya di kampus dan ia meminta dekan untuk mengeluarkanmu dari kampus. Kakakku memang kejam. Sekarang ia sengaja ingin mempermalukan ayahku, Natali menghela nafas dalam-dalam. Kamu harus memberinya pelajaran. Kalau dibiarkan seperti ini terus, bukankah ia akan semakin angkuh? Kata Yura. Bagaimana lagi? Ia memiliki Aiden. Apa yang bisa aku lakukan? Kata Natali dengan tidak berdaya. Sebenarnya, ia hanya berpura-pura. Ia melakukannya untuk memancing Yura. Kalau tidak ada Raisa yang bisa diperdaya, Natali masih memiliki berbagai cara lain. Salah satunya adalah Yura. Kemudian, Natali tiba-tiba berkata, Apakah kamu ingat teman kita, Laura? Laura. Laura yang bertunangan dengan orang bule kaya itu? Kata Yura. Ia sedikit bingung mengapa tiba-tiba Natali membicarakan mengenai teman lama mereka. Ia, kasihan sekali dia. Mantan dari tunangannya merasa cemburu sehingga sengaja memberi Laura obat sehingga ia bermalam di hotel bersama dengan beberapa pria tidak dikenalnya. Tunangan Laura merasa Laura sudah kotor setelah kejadian itu sehingga ia membatalkan pertunangannya dan mengusir Laura dari rumah mereka. Ia tidak bisa melawan rasa sedihnya sehingga pada akhirnya bunuh diri, Natali menghela nafas panjang. Sayang sekali padahal ia masih sangat muda. Seusia kita. Yura mengangguk-angguk mendengar gosip ini. Kemudian, matanya tiba-tiba saja berbinar seperti mendapatkan sebuah ide. Ia mendekat pada Natali dan membisikkan sesuatu. Tidak. Penciuman Anya sangat peka, lebih peka dari seekor anjing. Terakhir kali, Raisa berusaha untuk memberi obat pada minuman Aiden dan Anya bisa mengetahuinya, Natali langsung menentang ide Yura. Yura, kamu akan pergi ke luar negeri setelah ini. Lebih baik jangan cari masalah. Tidak bisa. Aku merasa sangat kesal pada Anya. Tahun ini aku akan lulus, tetapi tiba-tiba saja aku dikeluarkan dari kampus. Lagi pula, sebentar lagi aku akan ke luar negeri. Apa yang perlu aku takutkan? Aku akan memberi Anya pelajaran, kata Yura dengan senyum angkuh. Apakah kamu tidak melihat bagaimana nasib Raisa? Keluarga Mahendra harus menjual tanah mereka untuk mengeluarkan Raisa dari penjara. Dalam beberapa tahun, ia tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah dan bahkan untuk menghadiri pesta pertunangan kakaknya. Aku hanya punya kamu sekarang. Aku tidak mau sesuatu terjadi padamu. Natalie memegang tangan Yura dengan erat dan terlihat seperti seseorang yang sangat mencintai sahabatnya. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang bodoh. Namun demikian, dalam hati Natalie bersorak-sorai. Ia tidak perlu mengotori tangannya secara langsung karena di dunia ini masih banyak orang-orang bodoh yang akan melakukan apapun untuknya. Nah, jangan khawatir. Aku akan memberitahu keluargaku dan meminta agar mereka mempercepat jadwalku ke luar negeri. Malam ini aku akan berangkat. Aku akan melakukannya diam-diam, kata Yura. Yura, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Natalie terlihat panik. Bab 377, tolong. Yura, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Natalie terlihat panik. Yura benar-benar termakan dengan kepura-pura Natalie dan merasa bahwa temannya itu sungguh baik hati. Apakah kamu merasa kasihan padanya karena kalian bersaudara? Apakah kamu tidak ingat bahwa ia yang merebut Aiden darimu dan dulu ia juga berkencan dengan raka? Hanya itu rubah yang licik? Kata Yura dengan marah. Aku, Natalie menundukan kepalanya dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku akan, Yura membisikkan kalimat selanjutnya di telinga Natalie agar tidak ada orang yang tahu mengenai rencana mereka. Bantu aku mencari cara untuk memisahkannya dari Aiden. Apakah kamu harus melakukan ini? Natalie menatap Yura dengan tatapan polos. Nat, kamu jangan terlalu baik padanya. Aku akan melakukan semua ini untukmu dan tidak akan melibatkanmu, kata Yura. Kamu adalah sahabatku dan Anya adalah saudaraku. Jadi aku tidak bisa membantumu. Kalau kamu ingin memberinya pelajaran, jangan keterlaluan, kata Natalie dengan cemas. Jangan khawatir. Aku yang akan mengatur semuanya dan tidak melibatkanmu, kata Yura. Setelah mendapatkan kepastian bahwa Yura tidak akan menyangkut pautkan namanya, akhirnya Natalie setuju. Di sisi lain ruang pesta, Aiden dan Anya sedang duduk di meja tamu. Niko, sebagai sahabat raka, sangat sibuk membantu kelangsungan pesta pertunangan ini. Ia bahkan hanya sempat menyapa Anya dan Aiden sekilas. Anya duduk sambil bermain ponsel dan mengirimkan beberapa foto untuk Taraf. Hari ini, hanya kakek Taraf saja yang datang ke pesta pertunangan. Anya merasa sangat bosan karena tidak ada Taraf yang menemaninya. Karen Taraf mendengar bahwa Niko akan membawa kekasihnya ke pesta pertunangan hari ini, Taraf beralasan bahwa kliniknya sedang ramai dan ia tidak bisa pergi. Lagi pula, kakek Taraf saja sudah cukup untuk mewakili keluarganya sehingga tidak ada yang peduli apakah Taraf datang atau tidak. Taraf menurut desas-desus, Natalie sengaja masuk ke kamar raka saat raka sedang mabuk. Kemudian, ia sengaja menarik perhatian pada orang tua mereka agar mereka terlihat seperti tertangkap basah berhubungan. Itu sebabnya keluarga Mahendra setuju dengan pertunangan ini. Anya, aku tahu. Malam itu, Natalie menunjukkan foto mereka berdua kepadaku. Aku tidak bisa melakukan apapun. Semua ini keteledoran raka. Taraf sayang sekali pria baik seperti raka berakhir bersama dengan Natalie. Ia selalu membantumu meski sudah berpisah darimu. Setelah dijebak oleh Natalie pun, ia masih mau bertanggung jawab. Raka memang benar-benar pria baik. Anya tidak menjawab lagi. Raka memang terlalu baik sehingga tidak ada yang bisa ia lakukan. Sebenarnya, apakah raka mengetahui semua yang dilakukan oleh Natalie selama ini? Natalilah yang telah membuat nasib Raisa menjadi seperti ini. Raisa sudah berulang kali menderita. Tetapi ia tidak kapok juga dan terus melindungi Natalie. Anya merasa sedikit kagum pada Natalie. Tidak tahu bagaimana cara Natalie mengubah Raisa menjadi benar-benar patuh padanya seperti itu. Musik mulai mengalun. Lampu di ruangan tersebut menjadi semakin redup. Panggung utama disorot dengan lampu yang indah. Mata semua orang tertuju pada panggung yang terang. Di sana, raka sedang berdiri dengan tegak sambil mengenakan jas yang sangat pas di tubuhnya. Aiden melihat istrinya sedang memandang raka. Kemudian, ia mengingatkan Anya. Ponselmu berbunyi. Karena memikirkan nasib raka dan Natalie, Anya sampai tidak mendengar bahwa ponselnya berbunyi. Ibunya yang menelponnya. Aku akan menjawab panggilan ini dulu. Dari ibu. Jangan pergi terlalu jauh, kata Aiden. Karena suara musik terlalu keras, Anya harus sedikit minggir untuk menjawab telepon dari ibunya. Ketika ia bangkit berdiri dan meninggalkan kursinya, ia melihat Natalie masuk ke dalam ruangan dengan gaun berwarna putih, ditemani oleh ayahnya. Anya tidak tertarik untuk melihat pesta pertunangan ini sehingga ia keluar dari ruangan yang berisik itu dan menjawab telepon. Ibu, ada apa? Anya, sekarang naiklah ke lantai 5 dengan menggunakan lift dan masuklah ke kamar nomor 520. Jangan macam-macam, atau aku tidak akan membiarkan ibumu hidup dari seberang telepon, bukan suara ibunya yang terdengar. Melainkan suara tawa Yura yang melengking di telinganya. Anya terkejut saat mendengar suara yang ia kenal itu. Yura, mengapa ponsel ibuku ada di tanganmu? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Anya, suara Diana yang lemah terdengar dari ponsel tersebut. Jangan matikan teleponnya. Cepat masuklah ke dalam lift. Aku akan melihat semua pergerakanmu. Aku tidak menjamin keselamatan ibumu kalau kamu meminta bantuan dari seseorang, ancam Yura. Yura, kalau kamu punya masalah denganku, selesaikan denganku saja. Jangan melibatkan ibuku. Anya mengikuti kata-kata Yura dan berjalan menuju ke lift. Ia memandang ke arah suaminya yang masih duduk di meja mereka, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun untuk memberitahu Aiden. Yura mengancamnya dengan nyawa ibunya dan mengatakan bahwa ia melihat semua pergerakan Anya. Bagaimana cara ia meminta tolong pada Aiden? Kalau ia minta tolong pada Aiden dan Yura mengetahuinya, nyawa ibunya bisa berada dalam bahaya? Ia masuk ke dalam lift dan berbalik untuk menekan tombol lift. Tangannya yang sedang memegang ponsel diam-diam mengirimkan pesan pada Taraf. Taraf adalah orang terakhir yang bertukar pesan dengannya sehingga ia hanya bisa menghubungi Taraf saat ini. Anya, tolong? Hanya satu kata itu yang sempat Anya ketik. Ia tidak mau membuat Yura curiga dan menyakiti ibunya. Ia tidak tahu apakah ini hanya jebakan atau Yura benar-benar menculik ibunya. Tetapi ia tidak mau mengambil resiko. Anya hanya bisa berharap Taraf melihat pesan itu dan mengetahui bahwa Anya berada dalam bahaya. Setelah itu, Taraf bisa langsung memberitahu Aiden untuk menyelamatkannya. Saat ini, Taraf sedang mengurus seorang pasien. Pasien itu adalah seorang pria bertubuh besar dan memiliki tampang yang sangar. Namun, kebalikan dari penampilannya, ternyata pria itu sangat penakut. Tubuhnya bergetar hebat sehingga Taraf sama sekali tidak bisa memeriksa giginya. Dokter Taraf, seseorang mengirimkan pesan padamu dan meminta tolong. Sepertinya ini sangat mendesak. Seorang perawat memasuki ruangan tersebut sambil membawa ponsel Taraf. Saat layar itu menyala, suster tersebut bisa melihat kata tolong. Kata-kata itu membuatnya panik dan langsung memberitahu Taraf. Siapa yang mengirimnya? Tanya Taraf. Nona Anya, jawab perawat tersebut. Taraf berpikir sejenak. Ia baru saja bertukar pesan dengan Anya dan tahu bahwa Anya dan Aiden sedang berada di pesta pertunangan Raka dan Natali. Tidak mungkin ada bahaya yang terjadi saat Anya bersama dengan Aiden. Mungkin saja Anya mengirimkannya dengan tidak sengaja. Tetapi kata tolong itu membuat perasaan Taraf tidak enak. Ini adalah kata-kata yang sangat sensitif. Ia tidak boleh menyepelekan masalah ini. Lebih baik ia melihat situasinya terlebih dahulu. Kamu tenanglah terlebih dahulu. Aku akan menelpon sebentar, kata Taraf pada pasiennya. Memberi pasiennya waktu untuk menenangkan diri. Taraf langsung keluar dan menelpon Anya. Namun, Taraf merasa bingung saat ponsel Anya sedang berada dalam panggilan lain. Apa mungkin Anya salah pencet? Anya sedang menelpon seseorang. Apa mungkin ada bahaya yang terjadi saat ia sedang telepon? Saat ia masuk kembali ke dalam ruangan, pasien yang sangat itu mengeluh. Dokter, mengapa teleponnya cepat sekali? Aku belum siap. Taraf hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan keluar dari ruangan untuk kedua kalinya. Kali ini, ia menelpon Aiden. Aiden melihat kesekelilingnya dan tidak menemukan Anya. Ia segera bangkit berdiri dan ingin mencarinya. Tepat pada saat itu, Taraf menelponnya. Ada apa? Aku sedang sibuk sekarang, Aiden terdengar dingin. Apakah Anya ada di sampingmu? Taraf tidak berbasa-basi dan langsung menuju ke inti permasalahannya. Ia bahkan tidak menyapa Aiden. Tidak. Aku sedang mencarinya, Aiden berjalan keluar dari ruang acara. Anya baru saja mengirim pesan kepadaku, meminta tolong. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi padanya, jadi aku menelponmu. Teleponnya tidak bisa terhubung karena ia sedang menelpon orang lain. Tolong segera cari dia, Taraf merasa situasinya sangat mencurigakan. Mata Aiden langsung terlihat panik saat mendengarnya. Aku akan segera mencarinya. Setelah ia menutup telepon Taraf, kali ini Hana yang menelponnya. Tuan, ponsel Nyonya Diana hilang. Tolong sampaikan pada Anya agar tidak perlu khawatir. Nyonya Diana sedang bersama saya di rumah. Bab 378, Murka Tuan, ponsel Nyonya Diana hilang. Tolong sampaikan pada Anya agar tidak perlu khawatir. Nyonya Diana sedang bersama saya di rumah, kata Hana. Ponsel Diana hilang? Tetapi Anya tadi bilang bahwa ibunya yang menelponnya. Jangan pergi kemanapun. Jaga ibu di rumah, Aiden sudah menebak apa yang terjadi. Setelah menutup telepon, ia langsung mengirimkan pesan pada Anya. Ibumu di rumah. Cepat kembali. Sayangnya, setelah mengirimkan pesan singkatnya pada Taraf, Anya sudah tidak bisa membuka ponselnya lagi. Ia tidak punya kesempatan untuk bergerak sedikit pun. Di lift maupun di lorong terdapat CCTV. Apakah Yura memantaunya dari CCTV? Atau ia sedang bersembunyi di suatu tempat dan melihat pergerakannya dari jauh? Saat ia masuk ke dalam lift dan berbalik, ia sempat mengirimkan pesan singkat dengan satu tangan sementara tangannya yang lain memencet tombol lift. Tetapi sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi. Apa jadinya kalau tingkahnya yang mencurigakan membuat Yura melukai ibunya? Meski ia tidak tahu apakah ibunya benar-benar bersama dengan Yura atau tidak, Anya tidak berani mengambil resiko. Setelah ia keluar dari lift, Anya sengaja berputar-putar ke arah yang salah dan mengulur waktu. Yura berulang kali mengancamnya agar ia tidak mempermainkannya. Pada akhirnya, Anya hanya bisa berjalan menuju ke arah yang Yura inginkan. Ia berjalan dengan sangat pelan, mengulur waktu selama mungkin. Berharap Taraf mendapatkan pesannya dan Aiden mengetahui bahwa ia menghilang. Ketika ia tiba di depan kamar 520, Anya mengangkat tangannya dan mengetuk pintunya pelan. Tidak ada jawaban ataupun pergerakan dari arah dalam. Pada saat itu, ia bisa mendengar suara notifikasi pesan masuk. Ekspresi di wajah Anya tampak rumit saat ia mengintip layar ponselnya dan melihat isi pesan tersebut. Tetapi suara Yura terdengar dari seberang telepon. Pintunya tidak dikunci. Cepat masuk. Anya tidak menjawab. Ia segera berbalik dan berlari menuju lift. Yura melihat Anya yang melarikan diri dari monitor dan mengancamnya. Anya, apakah kamu tidak peduli pada ibumu? Walaupun Anya khawatir pada ibunya, ia percaya pada Aiden. Kalau Aiden bilang bahwa ibunya baik-baik saja, itu artinya ibunya baik-baik saja. Anya sudah mencurigai bahwa Yura menipunya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang ada di dalam kamar tersebut. Anya segera mematikan teleponnya dengan Yura dan langsung menelpon Aiden. Telepon itu langsung tersambung. Aiden, aku di lantai lima. Tolong aku, kata Anya dengan panik. Pada saat itu, dua orang pria dengan baju hitam dan penutup muka keluar dari kamar 520. Salah satu dari mereka membawa sebuah jarum suntik. Jangan panik. Aku akan segera ke sana, kata Aiden. Sebelum liftnya datang, dua orang pria mengejarku. Aku, aku berlari melewati tangga darurat. Anya langsung melepas sepatu hak tingginya dan berlari di tangga. Pergilah ke lantai enam. Aku akan menjemputmu di sana. Cepat lari. Aiden sudah menyuruh para pengawalnya untuk berpencar. Beberapa dari mereka naik ke lantai atas melewati tangga, beberapa yang lainnya turun ke lantai bawah. Tolong, tolong. Teriak Anya sambil berlari. Aiden yang menaiki lift berhenti di setiap lantai untuk mencari keberadaan Anya. Begitu mengetahui keberadaan istrinya, ia langsung menuju ke lantai enam. Tangannya memencet tombol lift berulang kali dengan cemas, khawatir sesuatu akan terjadi. Begitu liftnya terbuka, Aiden langsung berlari. Pada saat yang bersamaan, Anya baru saja keluar dari tangga darurat. Dua pria yang mengikutinya menarik gaun panjang Anya, membuat Anya tersandung dan terjatuh. Aiden langsung berlari dan menendang pria yang membuat istrinya tersungkur. Para pengawal Aiden juga tiba dari lantai atas dan bawah. Mereka langsung menangkap kedua orang tersebut. Aiden, Anya langsung memeluk Aiden. Jantungnya berdegup dengan kencang dan napasnya tersengal-sengal karena ia berlari sekuat tenaga dengan menggunakan gaun panjang. Tidak apa-apa. Jangan takut. Ada aku di sini, melihat istrinya tidak telanjang kaki. Aiden langsung menggendongnya dari lantai. Tuan, kami sudah menangkap mereka. Kata para pengawalnya. Mereka, mereka keluar dari kamar nomor 520 di lantai 5, kata Anya dari selasela napasnya. Mereka menyuntikkan sesuatu padaku. Apa? Mata Aiden melotot saat mendengarnya. Berani-beraninya dua orang ini menyuntikkan sesuatu pada istrinya. Para pengawal Aiden langsung turun dan memasuki kamar nomor 520. Mereka menemukan perlengkapan kamera yang lengkap seperti untuk syuting pembuatan film. Selain itu, ada berbagai macam barang-barang yang digunakan untuk seks seperti tali, borgol, lilin, cambuk, dan sebagainya. Tidak ada orang lain selain kedua pria itu dan ruangan itu seharusnya merupakan kamar ganti Natali. Setelah mengetahui bahwa Anya berada dalam bahaya, Aiden langsung memeriksa seluruh CCTV gedung tersebut dan menemukan bahwa Anya sedang berada di dalam lift. Namun, di saat yang bersamaan, Anya menelponnya dan mengatakan bahwa ia sedang berada di lantai 5. Orang yang merencanakan hal ini telah mengatur semuanya dengan sangat baik. Bahkan mereka telah memanipulasi rekaman CCTV. Dua pria bertopeng itu dibawa menuju ke kamar nomor 520. Para pengawal Aiden adalah orang-orang yang terlatih dan mereka sudah terbiasa untuk menginterogasi orang. Apa yang kamu berikan padanya? Aiden menginjak tangan salah satu pria berbaju hitam itu dengan sekuat tenaga seolah berusaha untuk menemukannya. Anya sedang berada di pelukan Aiden, tidak berani melihat semua ini. Itu, itu obat untuk penambah gairah, teriak pria itu kesakitan. Aku tahu bahwa Yura yang ingin mencelakaiku. Siapa yang memberitahumu mengenai kamar ini? Begitu tahu bahwa kamar ini adalah kamar Natali, Anya langsung tahu bahwa Yura dan Natali bersekongkol. Ini adalah perbuatan mereka berdua. Sebelumnya, Natali juga menggunakan Raisa untuk mencelakai Anya. Natali tahu bahwa Anya memiliki penciuman yang tajam sehingga ia memberitahu Yura untuk menggunakan jarum suntik. Kalau obat tersebut dalam bentuk makanan atau minuman, Anya pasti bisa langsung tahu. Sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan jarum suntik dan langsung menangkap Anya dan menyuntikkannya dengan paksa. Yura yang mengatakan bahwa kamar ini adalah kamar ganti untuk Natali. Sekarang, pesta pertunangannya sedang berlangsung sehingga tidak akan ada orang yang menggunakan ruangan ini. Selain itu, tidak mungkin ada yang berani masuk ke dalam kamar milik calon menantu keluarga Mahendra tanpa izin. Tempat ini aman, kata pria lainnya. Tubuh Anya gemetaran di pelukan Aiden. Ia tahu apa yang kedua pria ini bicarakan. Ditambah lagi, setelah melihat semua benda-benda yang berserakan di tempat itu, getaran di tubuh Anya menjadi semakin hebat. Kalau saja... Kalau saja ia menuruti perkataan Yura dan masuk ke dalam kamar ini, ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Mata Aiden terlihat semakin menyeramkan. Suaranya terdengar dingin saat ia memerintahkan. Tutup semua bandara, halte bas, kereta api dan pintu tol. Sebelum pesta pertunangan ini selesai, aku mau melihat Yura. Baik, tuan, kata pemimpin pengawal Aiden. Aiden menuntun Anya keluar dari kamar tersebut. Sementara itu, dua pria berpakaian hitam yang berlutut di lantai hanya bisa memohon ampun. Tuan, kami bersalah. Kami tidak tahu bahwa wanita ini adalah kekasih Anda. Tolong ampuni kami. Sudah terlambat, Aiden memandang ke arah pengawalnya. Mereka semua langsung mengerti apa yang tuannya inginkan dan menutup pintunya rapat-rapat. Anya yang berada di dalam pelukan Aiden merasa tubuhnya panas. Wajahnya memerah dan kesadarannya terasa melayang. Ia bergumam pelan, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Kamu tidak perlu tahu, wajah Aiden sangat muram. Bisa dilihat bahwa Aiden benar-benar murkah. Anya merasa seluruh tubuhnya sangat amat tidak nyaman. Otaknya seolah tidak bisa berpikir. Aiden, tolong bawa aku ke rumah sakit. Aiden tidak menjawabnya. Ia berjalan menuju ke lift dan langsung menuju ke lantai teratas, ke kamar presidencial suite. Dengan ekspresi dingin, Aiden membaringkan tubuh Anya di sofa. Meski wajahnya dingin dan tegas, tetap saja ia memperlakukan Anya dengan sangat lembut. Ia benar-benar marah, tetapi ia juga sangat cemas pada Anya. Kakinya melangkah menuju ke kulkas dan mengambil sebuah air mineral dingin. Ia membuka tutup botolnya dan memberikannya pada Anya. Anya langsung menerimanya dan meminumnya sekaligus. Air dingin itu bisa mengurangi rasa tidak nyamannya, tetapi panas di dalam tubuhnya seolah tidak bisa dipadamkan. Ia meringkuk dan memeluk tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa panas, bahunya gemetaran. Melihat suaminya diam saja, Anya bertanya dengan lemah, apakah kamu marah? Bab 379, menderita. Apakah kamu marah? Tanya Anya dengan lemah. Meski seluruh tubuhnya tidak nyaman, ia masih memikirkan mengenai perasaan Aiden. Aku tepat berada di sebelahmu. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada ibumu, seharusnya kamu memberitahuku terlebih dahulu daripada membahayakan dirimu sendiri. Seperti itu, suara Aiden terdengar dingin. Apakah kamu tidak menganggapku sebagai suami? Apakah aku tidak bisa diandalkan? Anya menyandarkan kepalanya di sandaran sofa dan memeluk tubuhnya. Ia tahu bahwa suaminya sangat marah karena ia tidak langsung memberitahu hal ini kepadanya. Aiden marah karena Anya membuat dirinya berada di dalam situasi yang berbahaya. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Apakah ia harus mengambil resiko terhadap nyawa ibunya? Aku mendengar suara ibuku dari ujung telepon. Yura juga tidak membiarkan aku menutup telepon dan ia mengawasiku melalui CCTV. Ia mengancam akan melukai ibu kalau aku meminta tolong. Kata Anya, berusaha untuk membela dirinya. Air mata mengalir di wajahnya. Ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu apakah Yura menipunya atau benar-benar telah menangkap ibunya. Kalau ternyata ibunya benar-benar berada di tangan Yura dan Anya Teledor, mungkin saja nyawa ibunya akan melayang. Mata Aiden terlihat sedikit melembut. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain untuk Anya pada saat itu. Untung saja Anya sempat mengirimkan pesan pada taraf. Tetapi tetap saja Aiden merasa sangat marah. Aiden mengulurkan tangannya dan menyentuh kening Anya. Tubuhnya terasa sangat panas. Anya memegang tangan Aiden yang terasa dingin dan berkata, Aiden, aku salah. Seharusnya aku meminta tolong padamu dan tidak mengikutinya. Tolong bantu aku. Bagaimana aku bisa membantumu? Tanya Aiden dengan sengaja. Anya mengulurkan tangannya dan memeluk leher Aiden erat-erat. Ia meringkukkan tubuhnya ke dalam pelukan Aiden seperti sekor kucing yang gemetaran. Lepaskan aku, kata Aiden. Tidak. Aku tidak mau melepaskan kamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak menyangka bahwa Yura akan sekejam itu, kata Anya sambil menangis. Tubuhnya terasa sangat tidak nyaman sehingga ia terus-menerus menggeliat. Tetapi Aiden sama sekali tidak berniat membantunya. Suaminya benar-benar marah. Aiden tahu bahwa Anya kesakitan setengah mati. Tetapi Aiden tidak membawanya ke rumah sakit dan juga tidak membantunya untuk menghilangkan efek obat itu dengan memuaskannya. Ia membiarkan Anya seperti ini sedikit lebih lama. Ia ingin Anya merasakan sedikit penderitaan ini agar lain kali Anya bisa lebih berhati-hati. Sampai kapan Anya akan terus tertipu oleh muslihat semua orang? Aiden, tolong aku. Anya tahu Aiden tidak berniat membawanya ke rumah sakit dan ingin membantunya dengan cara lain. Tetapi suaminya itu begitu marah sehingga sama sekali tidak mau menyentuhnya. Ia merasa api di dadanya seolah ingin membakarnya hingga mati dan Aiden tidak berniat untuk memadamkannya. Kamu pantas mendapatkan ini. Kalau kamu terus bergerak, aku akan meninggalkanmu, kata Aiden dengan dingin. Anya mendongak dan menatap Aiden dengan mata penuh air mata. Aiden menghela napas panjang dan menggendong tubuh Anya, tetapi bukan menuju ke arah tempat tidur, melainkan ke kamar mandi. Ia membawa Anya ke dalam betap dan menyiramnya dengan air dingin. Seluruh tubuhnya menggigil dan kulitnya kemerahan karena panas dari dalam tubuhnya dan karena air dingin yang mengguyur seluruh badannya. Air dingin sama sekali tidak membantunya. Malah membuatnya semakin gemetar hebat. Anya hanya bisa memeluk tubuhnya sambil menangis. Aiden memberikan handuk besar pada Anya agar Anya bisa membalut tubuhnya dengan handuk tersebut. Setelah itu, ia meninggalkan Anya sendirian di kamar mandi. Anya melepaskan gaunnya yang basah kuyuk dan menggunakan jubah dari hotel tersebut. Ia benar-benar kedinginan. Rasa dingin itu seperti menusuk seluruh tulangnya. Sambil gemetaran, ia menuju ke arah tempat tidur dan menguburkan dirinya di dalam selimut. Ia benar-benar lelah, kedinginan dan juga kepanasan. Semuanya bercampur aduk. Aku sudah menemukannya. Tidak usah khawatir, Anya tidak tahu dengan siapa Aiden berbicara. Ia hanya mengatakan beberapa kalimat dan menutup panggilan tersebut. Setelah mengakhiri panggilan, Aiden menghampiri tempat tidur dan menatap Anya yang meringkuk sambil memeluk dirinya di bawah selimut. Air mata masih mengalir di wajah cantiknya. Istri kecilnya. Istri kecilnya yang sangat ia cintai, hampir saja. Ketika Aiden masuk ke dalam kamar itu, ia sangat murka ketika melihat berbagai benda yang berserakan di tempat tidur. Ia sangat amat murka. Dua pria sedang menunggu istrinya dan berniat menyerangnya dengan obat penambah gairah. Mereka berniat untuk menggunakan benda-benda menjijikan itu pada istrinya. Ditambah lagi, ada perlengkapan kamera di dalam ruangan itu. Kalau sampai hal itu terjadi, bukankah itu sama saja dengan membunuh Anya? Anya tidak tahu seberapa cemasnya Aiden ketika mengetahui bahwa Anya menghilang. Begitu Aiden berhasil menemukan Anya, orang tersebut berhasil menyuntikkan obat pada istrinya. Aiden benar-benar marah. Kepada siapa ia harus melampiaskan kemarahan ini? Ia tahu Anya tidak punya pilihan lain. Tetapi ia tetap gelap mata saat mengetahui apa yang dua pria itu rencanakan pada istrinya. Lalu apa yang bisa ia lakukan? Aiden, aku benar-benar minta maaf, Anya menangis sesungguhkan. Lihat seperti apa kamu sekarang. Kalau aku tidak menyelamatkanmu tepat waktu, kamu akan gumam Aiden dengan marah. Anya sama sekali tidak bisa menahan efek obat tersebut. Obat itu membuat Anya kehilangan rasionalitasnya. Ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Tangannya terulur untuk memeluk tubuh Aiden. Namun, gerakannya yang tiba-tiba membuat Aiden terjatuh dari tempat tidur dan mendarat di lantai. Untung saja lantainya dilapisi dengan karpet tebal yang sangat lembut. Anya tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Ia tidak bisa berpikir dan hanya bisa mengulung bibir dingin suaminya. Bibir Anya terasa lembut dan manis, tetapi Aiden berusaha keras untuk menahan dirinya. Ia tidak berniat membalas ciuman Anya. Aiden, tolong aku. Air mata mengalir dari mata Anya hingga ke wajah Aiden. Semakin banyak air mata itu mengalir, hati Aiden juga semakin hancur. Tetapi siapa yang bisa memberi pelajaran kepada Anya selain dirinya? Ia adalah suami Anya, ia yang akan bertanggung jawab untuk membimbing Anya, agar hal ini tidak terulang untuk kesekian kalinya. Bagaimana aku harus membantumu? Aiden tahu apa yang Anya butuhkan, tetapi ia tidak mau memberikannya. Ia ingin menyiksa Anya sedikit lebih lama. Aku tidak tahu, Anya memandang ke arah Aiden. Wajah suaminya tampak kabur karena air mata yang mengaburkan seluruh pandangannya. Aiden bangkit berdiri dan membantu Anya untuk menegakkan tubuhnya. Kemudian ia menggandeng tangan Anya, membawanya ke dalam kamar mandi, mandi laha air dingin. Itu bisa membangunkanmu. Aiden, jangan hukum aku, Anya berusaha untuk menarik tangannya dari Aiden. Ia tidak mau mandi air dingin. Ia benar-benar kedinginan setengah mati. Apa yang kamu inginkan? Tanya Aiden. Aku tahu aku bersalah. Aku akan mendengarkanmu lain kali. Tolong bantu aku. Anya menatap suaminya dengan mata yang merah. Aiden hanya bisa menghela napas panjang. Apa yang harus aku lakukan padamu? Melihat istrinya benar-benar menderita, Aiden tidak tega menyiksanya lagi. Ia benar-benar marah saat mengetahui sesuatu hampir saja terjadi pada istrinya. Tetapi melihat Anya seperti ini, ia juga tidak tega. Ia berharap kejadian kali ini benar-benar membuat Anya menyesal dan tidak mudah tertipu lagi. Aiden menggendong Anya ke tempat tidur kamar tersebut, membiarkan Anya duduk di dalam pangkuannya. Anya masih menangis sesenggukan di pelukan Aiden, tetapi merasa lebih tenang setelah Aiden bersedia untuk membantunya. Tangannya memeluk leher Aiden dengan erat, takut suaminya itu kembali berubah pikiran. Namun, Aiden tidak akan berubah pikiran. Ia sudah memikirkan hukuman lain untuk istrinya. Ia sudah memikirkan tempat tidur. Terima kasih.